oke guys jadi ini adalah proses pengoperasan warnanya nah seperti yang teman-teman lihat disini emasnya menuangkan binder dan ini adalah binder khusus untuk water base bukan binder umum yang seperti kita gunakan di produk solvent guys nah untuk base kedua disini ada binder lagi dan kalau ini adalah binder namanya binder penyeimbang nah untuk base ketiga disini ada warna utamanya yaitu warna hitam nah teman-teman jadi tadi setelah bereksperimen coba untuk menyatukan antara thinner dan produk water base ini ternyata hasilnya itu seperti antara minyak dan air itu tidak akan bisa menyatu teman-teman jadi kesimpulannya untuk produk water base ini disini kita benar-benar harus menghindar dari yang namanya thinner guys untuk base keempat ini sepertinya adalah mutiaranya ya guys mutiara yang sedang nah untuk base kelima ini juga sepertinya adalah mutiaranya saya masih kurang faham apa nah guys kalau yang satu ini adalah base yang paling wajib kita tuangkan di setiap pembuatan warna atau setiap poplosan ibaratnya kalau di produk solvent ini adalah thinner PU nya guys namun kalau di water base ini memang adalah air namun tentu saja bukan air yang sembarangan mereka air yang sudah dibuat khusus oke guys untuk pengaplikasiannya sama seperti pengaplikasian-pengaplikasian pada umumnya hanya saja disini dia punya thinner khusus nah kalau biasanya disolvent kita menggunakan thinner PU nah disini dia menggunakan thinner khusus dan memang sepertinya dibuat dari air ya guys nah teman-teman bisa lihat seperti ini namun kalau menurut saya ini bukan air yang sembarangan guys namun ini adalah air yang diracik secara khusus nah teman-teman bisa lihat seperti ini jadi apa sebenarnya perbedaan cet solvent dan juga cet water base nah yang pertama dari cara oplosnya disini kita harus menuangkan beberapa binder khusus dan itu wajib kita tuangkan di setiap pembuatan warna atau di setiap poplosan nah yang kedua disini kita harus membiarkan kering total terlebih dahulu baru bisa kita aplikasikan clear-nya nah yang ketiga disini dia memakai thinner khusus bukan thinner PU yang keempat tentu saja lebih ramah lingkungan guys nah selebihnya dari cara pengaplikasiannya dan juga untuk hasil cetnya sama dengan hasil cet solvent Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Karena seperti yang saya bilang tadi Untuk pengaplikasiannya harus benar-benar kering Baru kita bisa aplikasikan clearnya guys Kalau menurut gue sih ini sih gak perlu-perlu amat ya Lebih bagus dikeringkan secara alami saja Biar daya resepnya lebih dapat Untuk clearnya tentu saja masih memakai clear solvent Bukan water base Dan disini memakai clear dari Chromex tipe 1200S Universal Untuk takarannya 2 banding 1 Sedangkan untuk thinnernya disini saya sarankan teman-teman Sebaiknya menuangkan thinner Sebanyak 5% saja guys Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton